Seorang pengacara Ginda Ansori resmi melaporkan tiktoker Bima Yudho ke polisi. Ginda menilai Bima Yudho melalui akun at Aubimax Reborn melakukan kritik dengan cara yang tidak pantas dan dinilai telah menghina Provinsi Lampung. Ia juga menyayangkan kritikan tersebut yang menurutnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik seperti menyurati gubernur atas keluhan yang dirasa. Ginda juga menegaskan laporannya terhadap tiktoker Bima Yudho ini dilakukan murni dari dirinya pribadi dan bukan atas perintah Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Dan yang kita soal adalah bukan kritiknya kepada pemerintah, tapi kemudian dia menyebut gue berasal dari Provinsi yang satu ini dan jalur. Dia menunjuk itu. Itu saja sebetulnya yang kemudian menjadi keberatan saya dan itu yang kemudian saya laporkan. Sehingga ini bukan menjadi menyebar hok bukan, tetapi kemudian dia melakukan dugaan ujaran kebencian yang bernuansa suku agama ras dengan tergolongan cara ya. Sebagaimana di dalam undang-undang ITE, ya pasal 28 ayat 2, contoh pasal 45A ayat 2. Apakah ada dugaan bahwasannya kita disuruh oleh gubernur atau seperti apa sih bang laporan ini bang? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada surusan gubernur, karena memang saya yang langsung melaporkan. Dan kemudian kalau disuruh gubernur, kenapa kemudian cuma BIMA saja? Kan masih banyak konten-konten yang lain, termasuk konten kreator, yang di TikTok terus kemudian ada beberapa orang yang di media online dan lain sebagainya. Tidak saya laporkan. Kenapa cuma BIMA? Karena dia ada bahasa itu. Itu saja sebetulnya. Sementara menanggapi hal tersebut, pihak keluarga dari tiktoker BIMA Yudho dalam waktu dekat akan menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi laporan yang sudah dilakukan Ginda Ansori. Selain itu, pihak keluarga juga akan melakukan permohonan maaf atas kalimat kritikan tiktoker BIMA Yudho yang dinilai tidak pantas. Kalau sekarang melanjutkan, ya mungkin secepatnya kami akan menyiapkan juga tim kuasa hukum. Kami siap konsumensi apapun yang akan timbul dari viralnya kontennya BIMA ini dan tetap kami akan mengulangi permohonan maaf yang sebesar-besarnya tetap. Karena bagaimanapun, ada kemungkinan penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau yang kurang bijak bagi banyak orang atau bagi pemerintah provinsi yang ada di Lampung ini. Akun tiktok et albimaxriborn viral usai melakukan kritik keras terhadap provinsi Lampung hingga menjadi perhatian banyak pihak.